Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf channel ya Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Apa kabar sobat semuanya kali ini? Pak Syaf kembali lagi setelah sekian lama tidak menyuguhkan konten-konten menarik terkait dengan dunia pendidikan tinggi Baik tulis-menulis karir maupun yang lainnya Nah, bagi sobat semuanya yang sedang sibuk mengerjakan skripsi Kali ini Pak Syaf akan kembali lagi memberikan beberapa alternatif-alternatif robot yang bisa dimaksimalkan Dan fungsinya untuk membantu penulisan skripsi ya Tanpa menunggu lama lagi Tapi sebelumnya jangan lupa, tetap apa, dukung Pak Syaf channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya Nah, nama, apa namanya, website-nya atau aplikasinya adalah Apa namanya Ini ya, Som.ai ya Som.ai Nah, ini adalah aplikasi yang sangat populer menurut saya ya Cukup terkenal di dunia tulis-menulis Sobat langsung saja mengetik Som.ai di Google atau di Chrome atau di Microsoft Edge atau browser kesayangan Apa namanya, sobat semuanya Nah, nanti di sini Sobat akan diarahkan untuk pakai Som.ai versi original Sebenarnya Som.ai ini apa sih? Ya, nanti ini adalah alat bantu untuk mengerjakan skripsi ya Jadi, ini simbolnya kalau, apa namanya, tagline-nya adalah Kalau dosen pemimpin susah ditemui, ketemu saya dengan Som.ai Ini cukup provokatif ya Tapi menurut saya juga sangat layak untuk dicoba apakah tagline-nya itu seperti apa yang disampaikan di headline-nya ya Nah, ini sudah saya klik di sini Nah, ini Nah, ini sobat akan diminta untuk, apa namanya Login ya, auto login dengan menggunakan Google Email Google yang sangat mudah sekali Nanti tinggal di, apa, auto login dan seterusnya Nah, ini untuk versi yang free ya Saya selalu mereview yang free-free saja Yang bisa dijangka oleh seluruh sobat semuanya Nah, ini adalah Ini tampil dari Som.ai yang diarahkan oleh sistem tadi Nah, untuk satu kali penggunaan kita ada 20 paket gratis ya Mereka akan, apa namanya, akan memberikan alternatif atau saran atau solusinya Nah, coba ini kita, ini aja ya, kita pakai yang default aja Nah, ini tuliskan Nah, ini mungkin Nah, ini bisa kita, kita pakai aja Kita bisa pakai contohnya, kita copy Kita paste di sini ya Nah, ini topiknya tinggal ganti aja Sesuai dengan bidang, apa, skripsi yang Sobat-sobat Nah, ini tinggal klik di tanda panah Tuliskan 5 judul proposal skripsi Nah, ini kan Nah, ini juga yang menarik adalah Tolong tulisin Nah, seperti ini kan, ini sangat Sangat informal ya Tidak seperti yang lainnya Yang sangat formal Ini bisa login, bisa pakai Bahasa Jawa mungkin ya Nah, tapi ini yang jelas Promnya bisa dipahami dan Nah, ini Ini tadi saya menuliskan Prom ilmu komputer Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Ini judul aja ya Ini kan judul proposal skripsi Nah, kita kembali lagi ke atas Yang tadi ya Kita ini ya Kita pilih salah satu aja mungkin Kita pilih satu di sini Kemudian kita copy Ya, di chatnya Nah, ini ya Kita copy di chatnya di sini Nah, ini Kita klik di sini ya Tuliskan Lata Belakang Belakangnya Misalnya Yang tadi perutnya Misalnya kita Misalnya kita di-close sendiri ya Nah, ini kan Nah, set, set, set Tapi lagi-lagi ini bukan Apa ya Bukan simsalabim Menurut saya sih Menurut saya ini hanya menjadi Salah satu Ya, alternatif lah Atau Apa ya Alternatif Ketika kita buntu idenya gitu Nah, ini kita Bisa langsung copy Kita pilihkan ke word Nanti bisa di-edit Sesuai dengan layout Atau template yang Sesuai Nah, ini Di sini kita mungkin Tambahkan Referensi Terbaru Terkait Topik Tersebut Ini kita Mungkin dia juga bisa memberikan Nah, ini kan Nah, nanti Nanti kita harus cek lagi Di Tools for Atau di Teller and Francis Dan seterusnya Apakah Skripsi apa Artikel-artikel yang Disarankan ini Paling Ya, dan bisa ditemukan Di Di Google Apa namanya Scholar yang paling umum Dipakai Oke Coba kita Yang lebih konkret Buatkan Buatkan Outline Lengkap Skripsi Dari Topik Tersebut Nah Nah, ini Pendahuan Nah, ini kan Nah, ini kan Nanti bisa kita develop Sendiri Nah, seperti ini kan Nanti Tujuan misalnya Apaan Nanti kita Ini sudah saya pakai 4 tinggal 16 ya Sama-sama terus Fokus di sini juga Nah, ini sudah ada 16 Tinggal 16 Nah, ini dipakai aja Berarti latar-larang Sudah Rumusan masalahnya kan Tidak perlu kita minta Bisa juga kita mintakan Nah, contoh misalnya ya Buatkan 3 Rumusan Masalah Dari Judul Tersebut Misalnya Nah, ini masih Ini tergantung juga Dengan jaringan Internet ya Kalau internetnya kenceng ya Saya kira akan Lebih cepat Untuk Mengerjakan Skripsi ya Tapi ya tetap Ya kan harus Diujikan ya Yang menurutnya Yang paling krusial Skripsi itu Selain Tulisan Juga data ya Data analisis Dan seperti ini Yang menurut saya Perlu harus Dikuasai oleh Teman-teman Mahasiswa Jadi Kalau narasinya Mungkin bisa dibantu oleh AI atau robot ya Tapi Untuk analisis data itu Harus tetap Turun tangan langsung Kita analisis Dengan benar Dengan alur yang benar Dengan cara yang benar Dan juga kita Satikan dengan Cara yang menarik Nah, itu mungkin Seninnya di sana ya Tidak hanya Tidak hanya Apa ya Buat tulisan Ansih Tapi tetap Skill kita Sebagai Penelit itu Atau sebagai peneliti itu Diuci ketika Analisis data Kemudian presentasi data Nah, terus kemudian Mempertahankan Ini yang tidak bisa Dibantu oleh Robot Nah, itu yang menurut saya Penting untuk Teman-teman kuasai Oke, saya kira Itu ya Yang bisa kita Sampaikan di SOM AI ini Menurut saya cukup Menarik ya Untuk bisa Ini juga Bisa dipakai dalam Banyak topik ya Topik Keilmuan ya Sesuai dengan Prodi yang Teman-teman Pilih ya Bisa Komputer Bisa pendidikan Ekonomi Manajemen Teknik dan sebagainya Tapi Lagi-lagi Dia tidak bisa Apa ya Dia tidak bisa Menggantikan peran kita Sebagai Apa namanya Sebagai Masjol yang paling sempurna Ya, artinya Kalaupun nanti Outline-nya jadi Retor-retor Baru kita Apa ya Kita Challenge Diri kita sendiri Untuk memastikan bahwa Apa namanya Refrensi yang Yang disarankan Kemudian Ide yang diberikan Harus kita Harus kita Validasi lah Secara Secara ilmiah Bahwa itu Bisa diperima Secara ilmiah Ya Artinya Nanti kan Di video sebelumnya Saya sudah Menyampaikan Kita bisa Mengkolaborasikan Terbagai jenis AI Tapi Pengalaman saya Sendiri Saya tetap harus Turun tangan Langsung Memastikan Flow chartnya Atau Flow ideasnya Itu Benar-benar Logic ya Karena kan Maksudnya kita Ada peratasan Ada limitasi Di AI Atau chatbot Itu adalah Di Ya Di koherensi Dan flow Ideasnya Yang perlu Kita Challenge Secara Bisa Saya kira Itu ya Yang bisa Saya Sampaikan Untuk SOM AI Ini adalah Menurut saya Ya ini Kalau untuk Teman-teman Yang Sudah Mahasiswa Bahasi Mahasiswa 12-14 Oke lah Bisa dipakai Salah satu Apa ya Apa Penyujuk Penyujuk hati Yang galau Bagaimana Skripsi ini Selalu Tidak selesai Belum selesai Dosen pemimpin Usah ditemui Dan setelah Menurut saya Ini di Selang-selang Ngopi Mungkin di Wartop Di satu Laptop Ketik-ketik Sambil Selain Grossing Yang lain Bisa Pake Chat Chat Seperti ini Sangat Sangat Membangun Sekali Teman-teman Saya menisahkan Skripsi Terima kasih Saya kira Itu Review Sikat saya Terhadap SOP AI Terhadap SOP AI Ini bisa Klik Segini Chat Baru Nah Ini juga Bisa Nah Ini juga Nah Ini menarik Kali ini Bagaimana Cara Ngadukin dosen Ini Tip centric Kadang-kadang Berhasil Kadang-kadang Tidak berhasil Saya kira Itu yang Bisa saya Sampaikan Review Singkat saya Terhadap Review Singkat saya Terhadap SOP AI AI yang Membantu Terutama Deskripsi Jadi Kalau Pemimpin Sudah ketemu Dan seterusnya Ide Buntuk Dan seterusnya Bisa Binta Bantuan SOM AI Tapi Alih-alih Menelesaikan Deskripsi Anda Dengan Cara Siap Salah Seperti ini Dengan Mudel kuota Atau Tapi Kita Sebagai Peneliti Harus Bertanggung jawab Secara moral Dengan Memastikan Seluruh Data Analisis Dan Apa yang Kita tulis Di deskripsi Itu Bisa Bertanggung jawab Secara moral Dan Ilmiah Di depan Dewan Penguji Jadi Jangan sampai Nanti Pengujian Sipil Diwakili oleh Robot Nah Saya kira Begitu Yang bisa Saya Sampaikan Kali ini Nah Setelah ini Saya akan Teruskan Di Apa namanya Di review lagi Yang berkait dengan Skripsi Yaitu Tapi Sebelumnya Jangan lupa like, comment, share, subscribe Thanks for watching Salam sehat selalu Miss you all Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Jangan lupa like, share, subscribe! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.